Wali Kota Jambi, Syarifasa membuka Festival Muharam 1445 Hijriah tahun 2023. Wali Kota Jambi, Syarifasa membuka langsung Festival Muharam 1445 Hijriah tahun 2023. Kegiatan itu digelar di lapangan utama Balai Kota Jambi, Senin pagi tadi. Festival Muharam ini dilaksanakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Jambi dan Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Festival Muharam berlangsung selama beberapa hari ke depan hingga 11 Agustus 2023. Wali Kota Jambi, Syarifasa mengatakan kegiatan Festival Muharam ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal di Kota Jambi. Tak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih keberanian anak muda untuk tampil di depan orang banyak dan melahirkan generasi muda yang berprestasi. Nah, ini dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Agustus ini. Tanggal 7, tanggal 8, yaitu kegiatan BKMT, ada sekitar 5 kegiatan BKMT, yaitu festival-festival, kemudian kompetisi-kompetisi juga, kemudian dilanjutkan oleh Muli, TN910, begitu juga ada 5 kegiatan juga yang ditetanjikan, termasuk tadi ada lomba azam dan membaca alat pendek usus untuk muhalat. Sehingga muhalat nanti bisa tampil, bisa ngimam atau bisa untuk azam dan lain sebagainya. Kemudian di tanggal 11-nya nanti, tanggal 11-nya ada pabrik akbar, yaitu mengundang ulama, pabrik ulama, SDU yang akan memberikan syarat-syarat menyerahani untuk keluarga, untuk tanda jambi ini dan sekitar. Untuk itu, saya selalu wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali. Festival Muharam ini melombakan berbagai kegiatan keagamaan, diantaranya lomba azam khusus muhalaf, lomba hadroh, lomba kosidah, lomba asma ulhusna, dan berbagai macam lomba lainnya. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.